Halo guys, welcome back to By Besar Channel Di video kali ini seperti yang gue janjiin di video sebelumnya Gue mau share ke kalian tentang test heat dari soft carbon merek TY by Fury Yang tadi udah sempet gue coba Dan pada kesempatan kali ini gue akan coba jabarin ke kalian Tentang kelebihan maupun kekurangan dari soft carbon TY by Fury ini guys Cuman ini pure atau murni feel atau rasa dari carbon ini Yang gue pribadi rasain guys Karena setiap orang mungkin punya feel atau rasa yang berbeda terhadap suatu stick Jadi cara yang paling bener sebenernya kalian harus coba sendiri guys Cuman mudah-mudahan sedikit review dari gue ini bisa membantu kalian Paling gak untuk sedikit punya bayangan tentang soft carbon TY by Fury Sedikit kita ulas lagi guys Jadi soft TY by Fury ini harga barunya di angka Rp 2.800.000 Sebuah harga yang cukup ekonomis untuk soft carbon Lalu yang kemarin gue beli ini dia joinnya radial dan ukurannya 12,5mm diameter tip size-nya Lalu master tip bawaannya ini dia pake Tiger Everest Gue kurang tau Tiger Everest ini emang bawaan dari pabrik atau udah diganti sama Akusara Karena soft ini gue beli di Akusara Bilgar di Semarang Cuman yang jelas di spesifikasi di Akusara dia nulis master tipnya ini Tiger Everest yang medium Sekilas gue coba soft carbon ini karakternya lebih ke kaku guys Jadi berbeda dengan CFS-1 dari Fury yang premium soft carbonnya Si CFS-1 itu masih ada sedikit lenturnya gitu Kalau yang TY ini gue rasain dia lebih ke arah kaku guys Cuman gak tau apakah itu efek dari si tip Tiger Everest ini Karena ini pertama kali gue pake Tiger Everest dan jujur gue gak begitu suka sama karakternya sih guys Jadi menurut gue dia lebih ke karakter medium hard gitu Makanya di next video bakalan gue ganti pake tip kesayangan kita semua Yang biasa gue pake juga yaitu Kamui Black Clear yang medium Karena jujur gue penasaran ketika diganti sama Kamui Apakah dia bakalan lebih gak terlalu keras kayak Everest ini Nanti di next video bakalan gue upload lagi dan gue update ke kalian Setelah dipasang sama Kamui Black Clear M bakal seperti apa rasanya Lalu sedikit kita bedah tentang kelebihan dan kekurangan dari soft carbon T by Fury ini guys Kita mulai dari kelebihannya Jadi kelebihan yang utama tentu saja harganya guys Jadi di harga Rp 2.800.000 kalian sudah bisa merasakan sensasi bermain bilyat dengan soft carbon Buat kalian yang baru pertama kali mencoba carbon pasti akan butuh waktu untuk menyesuaikan guys Karena menurut gue hit antara carbon dan kayu itu cukup berbeda sih Jadi ketika awal kalian coba main pake carbon Pasti pukulan kalian akan terasa aneh gitu guys Cuman lambat laun kalian akan terbiasa dengan karakter hit dari sebuah soft carbon Lalu kelebihan yang kedua soft T by Fury ini dibuat dengan presisi dan QC yang cukup bagus guys Jadi di video sebelumnya sempat gue ukur tip size-nya ini bener-bener 12,5 mm Dan juga diameter joinnya di bagian belakang shaft ini 21,5 Dan itu standar kebanyakan stick ukuran stick pabrikan guys Jadi baik yang radial, unilock atau kalau ada join yang lain gue pikir akan masuk secara sempurna di stick kalian Lalu keunggulan yang ketiga sekilas tadi gue pake memang soft ini udah low deflection guys Jadi tanpa terlalu banyak gue menyesuaikan titiknya dia udah bisa main efek Dalam artian buang bola putihnya itu gak terlalu jauh sih guys Jadi low deflectionnya udah sama kayak soft yang biasa gue pake itu Fury Special Selected Soft Cuman memang gak se-low deflection kayak carbon premium yang gue pake itu kayak Revo Ataupun Jacobi Atau bahkan Fury CF-S1 low deflectionnya kalau bisa gue bilang tingkatannya masih di atas ini Cuman untuk belajar efek gue pikir soft ini udah bisa masuk ke kategori low deflection Cuman satu hal yang gue temuin tadi ketika pukulan dari kita itu jaraknya jauh Dan speednya udah mulai kenceng atau membutuhkan tenaga yang lebih Kalian harus lebih hati-hati menggunakan efek atau spin di soft ini guys Karena ketika speed tinggi soft ini masih agak melenceng sih benar itu lah Cuman untuk speed medium dan jarak yang gak terlalu jauh kita main efek Masih aman banget sih gue pake soft carbon TG by Fury ini Lalu kelebihan keempat Ini kelebihan general dari setiap soft carbon Jadi dia gak bakalan gampang untuk kena den ya guys Atau penyok-penyok ketika kepentokan soft dari kayu itu gampang banget penyok nih guys Kalau carbon ini dia gak bakalan gampang untuk penyok Dan juga gak gampang gores Cuman satu catatan yang penting guys Jadi soft carbon merek apapun dari yang ekonomis sampai premium Lambat laun ketika kita pake terus dan kita sering lap-lap Dia pasti akan meninggalkan gores halus sih Bukan gores yang bisa terabat dengan tangan gitu gak guys Dia hanya gores-gores halus aja dan itu wajar menurut gue Jadi bukan berarti dia akan mulus 100% guys Kalau lurusnya ya mungkin bisa dikatakan dia mendekati tetap di 100% Karena dia tahan terhadap cuaca, panas Sehingga kelurusannya tetap terjaga Dan diharapkan dengan adanya teknologi ini di soft carbon Permainan kita lebih stabil dan konsisten guys Oke lanjut kita bahas kekurangan dari soft carbon TG by Fury ini Menurut gue pribadi ya guys Jadi menurut gue pribadi finishing dari soft carbon TG by Fury ini kurang smooth guys Seperti yang di awal video kemarin gue sampein Jadi ketika pertama kali gue pegang gue rasain memang gak sesmooth carbon-carbon yang pernah gue review Kayak Fury CFS-1 Kayak Revo ataupun Jacoby Bahkan Q-Tech dulu gue minjem punya temen gue Gue rasain mereka itu semua smooth banget guys Finishingnya Dan itu yang tidak dimiliki sama Fury CFS-1 ini Dan benar ketika gue test hit Gue pakai open bridge masih gak begitu berasa sih Cuman berasa banget ketika gue pakai close bridge Jadi pukulannya itu gak bisa mulus kayak biasanya gitu guys Bahkan soft kayu dari gue lebih smooth daripada soft carbon ini Mungkin cost finishing itulah yang dipangkas Sehingga harganya bisa jauh di bawah harga karbon-karbon yang lain Atau mungkin memang grade bahan karbonnya yang berbeda guys Lalu untuk kekurangan yang kedua Tadi gue coba itu Menurut gue pribadi powernya masih kurang guys Bahkan soft kayu yang biasa gue pakai itu powernya lebih gede daripada ini Cuman gue gak tau karena itu pengaruh dari tipnya Karena menurut gue pribadi tip itu sangat-sangat penting dan berpengaruh guys Karena setiap tip itu karakter medium soft ataupun hard Akan sangat berpengaruh ke gaya bermain atau gaya pukulan kalian Nah ketika gue test hit tadi memang gue main ya kayak biasanya aja gue pakai kamu gitu guys Dan sementara ini menurut gue soft ini powernya masih kurang guys Cuman nanti coba kita ganti pakai kamu dan kita test hit lagi Apakah memang berbeda Atau memang powernya si TJ itu cuman segitu guys Nanti gue update di video selanjutnya So mungkin itu dua kekurangan yang gue temuin di soft TG Carbon by Fury ini guys Jadi kesimpulannya menurut gue sih di harga Rp 2.800.000 ini pantas buat dicoba sih sebenarnya guys Dengan catatan menurut gue kalian harus nanti master tip Terserah master tip apa yang pernah kalian coba dan kalian merasa cocok Atau bahkan kalian biasa pakai Tiger Average dan kalian cocok ya enggak masalah sebenarnya Cuman bagi gue pribadi ini kayaknya nanti bakalan pasti gue ganti master tip dan gue coba lagi Karena menurut gue ketika dipakai untuk mukul pukulan simpel-simpel sih cukup enak guys Cuman ketika tadi gue coba buat track panjang gitu Atau draw shoot panjang Agak kurang powernya Entah itu powernya atau spinnya ya guys Coba deh nanti kita lihat pakai kamu ini dia bakalan jadi lebih galak enggak gitu guys Cuman balik lagi di harga Rp 2.800.000 Soft ini menurut gue layak untuk kalian coba Jadi di harga Rp 2.000.000 atau Rp 3.000.000an kalian bisa milih Rp 2.800.000 ini ada soft TG Lalu di Rp 3.500.000 itu ada conline kalau nggak salah ya Soft carbon conline Yang sekilas gue lihat di video kayaknya bahan karbonnya lebih bagus daripada ini Mudah-mudahan sih nanti ada kesempatan gue buat nyoba soft carbon conline guys Lalu coba kita bandingkan apple to apple dengan soft TG ini Karena nggak mungkin sih guys gue bandingin soft TG Fury ini dengan Fury CFS1 atau Jacobi atau bahkan Predator Revo Karena memang grade-nya yang berbeda Harganya bisa 2-3 kali lipat guys So buat kalian yang pengen nyoba soft carbon Untuk awalan Dan budget yang mungkin terbatas soft ini boleh kalian coba sih Cuman buat kalian yang punya budget lebih tapi memang belum pernah nyoba karbon Gue saranin kalian untuk langsung nyoba ke karbon yang high-end Karena menurut gue memang 2 grade karbon ekonomis dan premium atau high-end ini Memang benar-benar berada di level berbeda guys Di harga bekas 5 juta atau 6 juta 7 juta 8 juta Kalian akan menemukan feel dan teknologi yang nggak bisa kalian dapatkan di soft carbon ekonomis So itu mungkin sedikit yang bisa gue kasih lihat ke kalian guys Tentang test hit dari Fury Eh sorry Dari TG Carbon TG by Fury ini Kalau kalian ada pertanyaan yang mungkin gue kelewat tentang review dari soft carbon TG by Fury ini Kalian bisa tulis di kolom komentar guys Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini Karena di next video gue bakalan pasangin Kamu Black Clear N di soft TG Carbon by Fury Lalu bakalan gue test hit lagi Dan coba gue update ke kalian Apakah upgrade master tip 300 ribu ini bakalan ngaruh ke soft carbon TG by Fury Cukup sekian video gue kali ini guys Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Maju terus belajar Indonesia Dan see you on the next video Thank you I'm out of the way selamat menikmati 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 selamat menikmati